Saat ini tim dari hiasan tangan pengharapan sudah berada di wilayah banjir yang terjadi tanggal 19 Februari kemarin di wilayah Bogor, Cisarua. Seperti Bapak-Ibu lihat juga kan saya ini merupakan jalur banjir yang dilalui oleh air dari puncaknya. Perjalanan kurang lebih 1 jam sampai 2 jam untuk menempuh korban banjir. Tangan pengharapan telah bergerak membagikan bantuan berupa paket sembako kepada para korban bencana banjir yang terjadi di puncak Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Tim peduli sesama dan relawan berjuang menerjang banjir untuk membagikan 200 paket kepada masyarakat yang terdampak di daerah puncak Jawa Barat dan 300 paket lainnya diberikan kepada korban di Kalimantan Selatan. Terima kasih dalam pengharapan. Terima kasih atas donasi dan kepedulian Anda kepada mereka yang membutuhkan Helping People Live a Better Life.